Nyawa bayi yang baru dilahirkan akhirnya bisa diselamatkan telah mendapat perawatan medis di rumah sakit Ersam Sudin, Sukabumi. Bayi laki-laki malang yang dilahirkan NH warga kelurahan Dayuh Luhur, Kecamatan Warudoyong, mengalami luka sayat di bagian leher. Diduga penganean dengan benda tajam dilakukan NH di dalam kamar mandi saat ia melahirkan sendiri bayinya. Polisi belum bisa memeriksa ibu kandung bayi yang masih dalam perawatan di rumah sakit. Luka-luka sampai cedera gitu? Tidak, cuma tiga sayatan saja. Tiga sayatan di mana saja? Benda tajam? Di daerah leher ya. Saya tidak tahu benda tajamnya karena memang juga dari keluarga mengatakan tidak terlihat ya apa yang digunakannya. Jadi kami di rumah sakit cuma benda tajam saja. Belum diketahui motif penganean yang dilakukan NH terhadap anak kandungnya sendiri. Polisi juga akan meminta keterangan saksi-saksi lain termasuk ke KCNH yang kini masih dalam pencarian polisi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Wilda Topan melaporkan.